Biar pemirsa banjir Muara Tembesi sebagai beluas, akses jalan cor Rigil Beton yang berada di RT01 Kelurahan Pasar Tembesi tenggelam dan terputus, sehingga warga menjadikannya sebagai tempat pemandian dadakan. Ratusan warga Muara Tembesi antusias mendatangi lokasi banjir yang berada di Kelurahan Pasar Tembesi. Jalan cor yang terendam banjir menjadi tempat rekreasi dadakan. Dari berbagai tempat, warga mendatangi hanya untuk menikmati. Pemandian di atas cor Rigil Beton, jalan akses yang dikendangi air kedalaman mencapai hingga 1 meter. Laura yang bersama kakak dan keluarganya mendatangi lokasi banjir, mengaku senang mandi di lokasi banjir. Bahkan Laura mendatanginya setiap hari di sore hari untuk menikmati pemandian dadakan tersebut. Sering berarti kita main sini? Sering dah ya? Tadi sama siapa ke sini? Kakak. Kakak, kakaknya mana? Kakak. Sudah di sana. Gak takut dengan air di dalam. Gak takut. Sudah sering mandi. Sementara Pujang Sampora, warga setempat yang rumahnya telah terkenangi air, mengaku tidak mau mengungsi meninggalkan rumah. Karena khawatir rumah yang ditinggalkannya akan dicuri orang yang tak bertanggung jawab. Hal yang sabar diungkapkan Ilham Jaya, ketua RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi, menjelaskan sedikitnya terdapat 36 rumah yang berada di RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi terendam banjir. Namun warganya enggan untuk meninggalkan rumah. Karena menurutnya ramahnya warga yang datang dan menjadikan banjir tempat pemandian, menjadikan kekhawatiran warga untuk meninggalkan rumahnya. Terdampak banjir sendiri, data kita berapa, Pak? Dari data kami kemarin, ini nampak kali ini, kita 36. 36 kakak? Rumah. Rumah, ya? Inilah, tiap tahun, tiap tahun banjir itu agaknya serata di besokan tempatan warga. Kita adalah warga yang terjadi baik, dan banjir teradakan inilah jadi momen terkauh untuk tanah-tanah. Ini warga kita semua itu gimana, Pak? Buka. Buka dia, dari luar banyak juga ya.